selamat pagi anak-anak bertemu kembali dengan Bruno V di pelajaran Sain pelajaran hari ini di dalam pelajaran Sain kita akan belajar tentang pertumbuhan tanaman atau plants grow ya coba anak-anak lihat di sini pertumbuhan tanaman digambar anak-anak bisa lihat dari mulai dari biji seed lalu nanti menjadi kecambah germination lalu nanti setelah berkecambah akan berubah menjadi tunas ya bud lalu nanti dalam tunas ini juga tumbuh akar disini ya root setelah menjadi tunas ini akan menjadi tanaman muda young plant after young plant the next stage which is adult plant menjadi tanaman dewasa nah ini adalah perkembangan atau pertumbuhan tanaman ya urutan pertumbuhan tanaman mulai dari biji seed germination bekecambah and then tunas bud and then become young plant tanaman muda and the adult plant nah sekarang kita akan lihat ya the sequence of plant grow urutannya bagaimana ya kita lihat we plant seeds in the soil kita menanam biji di dalam tanah on the seeds grow but di dalam tanah tumbuh tunas then root grow downward akar itu akan tumbuh ke bawah ya the root keeps growing longer lalu akar akan tumbuh menjadi panjang ya the bud grows higher above sedangkan tunas akan tumbuh tinggi ke atas it turns into stem and leaf tunas akan menjadi batang dan daun then it becomes young plant lalu akan menjadi tanaman muda after that it grows become adult plant setelah itu tanaman muda akan berubah menjadi tanaman dewasa nah ini adalah urutan-urutan pertumbuhan tanaman secara seder dan anak-anak perlu mengingat ini saja ya dari seed biji lalu menjadi germination berkecambah and then become bud tunas and then young plant and then adult plant nah anak-anak nanti bisa pelajari ini punowi juga kirim pdf-nya kalau memungkinkan anak-anak print lalu ditempel di buku sain tulis ya jika tidak ingin mengepril anak-anak juga bisa menulisnya di dalam buku tulis sain oke ya nah punowi disini akan menambahkan in order to grow well plant needs dalam pertumbuhannya supaya tanaman tumbuh dengan baik dibutuhkan apa saja number one water air number two fertilizer pupuk number three is sunlight adalah sinar matahari dan ketiganya ini sangat dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman tumbuh dengan baik tidak mati atau tidak layu ya jadi tanaman membutuhkan apa saja air water fertilizer pupuk and sunlight cahaya mata hari nah anak-anak nanti bisa baca lagi sendiri disini diingat-ingat sendiri bagaimana urutan pertumbuhan tanaman oke ya dan punowi tidak akan menjelaskan panjang lebar anak-anak membaca sendiri ini nah hari sabtu nanti anak-anak juga akan tes nah sebelum tes kita akan latihan ya latihan soal ya coba kita lihat sekarang anak-anak buka bukunya sain buku paket ya yang evaluasi coba anak-anak dibuka dulu evaluasi 2 ya kita akan sama-sama mengerjakan evaluasi 2 ini oke bunowi tunggu anak-anak ambil bukunya bukunya ambil pensil juga oke oke are you ready sudah siap oke kita akan mulai ya number one bunowi akan membacakan choose the correct answer A number one anak-anak melingkari ya nomor 1 ya di lingkari here are some changes in animal's growth dibawah ini adalah beberapa perubahan dalam pertumbuhan binatang first the appearance of wattle second the appearance of fern third the appearance of comb jadi ada penampilan dari atau tumbuhnya pial tumbuhnya tanduk dan tumbuhnya jenggir nah the question is the growth sign of a chicken is mana yang merupakan tanda-tanda perubahan di ayam number one two three di antara ketiga ini yang mana kalau pertumbuhan pial water yes pertumbuhan horn tanduk apakah ayam ada tanduknya no pertumbuhan comb jenggir apakah ayam ada jenggirnya yes so the growth sign of a chicken is mana yang merupakan tanda-tanda perubahan perubahan ayam ok number one and number three jadi ada pial dan juga ada jenggir ok anak-anak silang p number one is p ok now number two the growth of a chicken is started since pertumbuhan ayam dimulai sejak A the egg is brooded ketika ayam itu di erami oh sorry ketika telur itu di erami B the egg hedges ketika telur itu menetas C the chick is born ketika anak ayam itu lahir mana yang menandai atau dimulai pertumbuhan ayam yang A B atau C ok ya A the egg is brooded jadi ketika telur itu di erami sebetulnya di dalam telur itu sudah ada anak ayam berarti ayamnya sudah mulai tumbuh di dalam telur yang sedang di erami tapi kalau yang B ini ketika telur pecah mulainya seperti itu atau ketika anak ayam itu lahir bukan ya tapi ketika telur itu di erami sebetulnya anak ayam sudah ada di dalam telur itu dan tumbuh ok A the answer is A number 3 look at the following picture the pointed part is called yang di atas ini namanya apa A wotel b kom jengger c horn tanduk ingat anak-anak yang di bagian atas ayam itu namanya apa K B kom number 4 an animal an animal is cold growing well when its body is getting seekor binatang dikatakan tumbuh dengan baik karena tubuhnya itu akan atau tubuhnya menjadi A smaller kecil B bigger besar or C shorter lebih pendek jadi ketika seekor binatang itu tumbuh ditandai dengan tubuhnya bagaimana apakah menjadi smaller kecil bigger besar or shorter pendek ya yang namanya pertumbuhan pasti mengalami perubahan bentuk tubuh menjadi besar ya bigger not smaller ya pertumbuhan menjadi lebih besar bigger B the answer now number 5 look at the picture below the correct growth sequence of a cat is pertumbuhan yang benar urutan pertumbuhan yang benar dari kucing di atas coba anak-anak lihat dulu kira-kira yang nomor 1 itu yang mana ya yang ini dulu ya nah betul ya urutan nomor 1 ini yang pertama lalu yang kedua lalu yang ketiga so the answer is 2 1 3 urutannya yang pertama kedua dan ketiga B now circle number 6 lingkari the hair of a kitten is usually rambut anak kucing bulu anak kucing biasanya E smooth and clean halus dan bersih B rough and clean kasar dan bersih C rough and dirty kasar dan kotor kalau bulu atau rambut anak kucing itu anak kucing kecil itu ya apa ya halus dan bersih kasar dan bersih atau kasar dan kotor oke good the answer is A smooth and clean jadi halus dan bersih circle number 7 the growth of a plant is started when bla 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 germinates pertumbuhan tanaman dimulai ketika titik titik berkecambah apa yang berkecambah seed biji fruit buah flower bunga tadi masih ingat penulisannya pun Novi dari pertama jadi germination iya seed A the answer is A anak-anak boleh menyilang A now number 8 circle number 8 look at the following picture the correct growth sequence is pertumbuhan yang benar urutan pertumbuhan tanaman yang benar anak-anak lihat dulu urutannya bagaimana iya yang pertama adalah nomor 3 lalu nomor 1 lalu nomor 2 ok so the answer is C 3 1 and 2 sudah anak-anak ok sekarang bukunya dibalik ke halaman berikutnya circle number 9 when germination begins a plant gets its food from ketika proses berkecambah itu mulai sebuah tanaman tersebut mendapat makanan dari mana ketika berkecambah A seed biji B leaf daun C root akar ketika berada di tanah berarti dia mendapat makanan dari mana iya seed A dari biji itu ok ok now number 10 circle number 10 to start germination a seed needs ketika mulai berkecambah biji membutuhkan A water air B sunlight sinar matahari C fertilizer atau pupuk ketika proses berkecambah ya tumbuh tumbuh cambah gitu ya biji membutuhkan apa yang pertama water sunlight or fertilizer yang mana ok yang pertama butuh water ya butuh di sirami gitu ya ok now we move to B feel feel in the blank correctly ya isi titik titik di bawah ini dengan benar circle number 1 lingkali nomor 1 the increasing of body height and weight is the sign of pertumbuhan tinggi badan atau berat badan itu merupakan tanda-tanda bahwa ada suatu pertumbuhan ok the answer is crow jadi dengan pertambahnya tinggi badan berat badan berarti disitu ada pertumbuhan atau crow ok anak-anak boleh tulis crow ok number 2 adult chickens are loop bla 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 than the chick ayam dewasa kelihatan titik titik daripada anak ayam kelihatan lebih besar bigger adult chicken ayam dewasa lebih besar bigger daripada anak ayam ok anak-anak tulis bigger ok circle number 3 the growth of a seed into a young plant is cold pertumbuhan biji menjadi tanaman muda disebut apa germination ya berkecamba dari biji lalu ada tumbuh tunas sedikit itu disebut apa germination atau berkecamba ya anak-anak boleh tulis dulu ok now number 4 4 during germination root cross bla 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 wine while shoot cross bla 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 ketika selama berkecambah akar itu tumbuh kemana yang pertama tadi ya downward tumbuh ke bawah ok lalu nah yang ke atas berarti tunasnya cross upward tumbuh ke atas kalau root akarnya tumbuh ke bawah tunasnya tumbuh ke atas upward ya anak-anak tulis dulu ok now circle number 5 3 example of changes of plant growth are 3 contoh perubahan pertumbuhan tanaman dengan apa ya ditandai dengan apa ya 3 perubahan pertumbuhan tanaman ok the first one is increasing root dengan bertambahnya akar akarnya kalau ke bawah semakin pan panjang itu berarti mengalami pertumbuhan second size stem batang ya pertumbuhan atau bergantinya atau tambah besarnya stem batang size stem batangnya menjadi semakin tinggi atau besar the third one is number of leaves tanda yang ketiga adalah kalau pertumbuhan tanaman itu ditandai dengan number of leaves dengan bertambahnya daun-daun ya daunnya tidak hanya satu atau dua tapi banyak oh berarti tanaman itu sudah tumbuh dengan baik ok pun aku ulangi ya tiga contoh pertumbuhan tanaman ditandai dengan increasing root dengan bertambahnya atau bertambah panjangnya akar lalu size stem batangnya juga akan semakin tambah besar dan panjang juga dan number of leaves dengan jumlah daun semakin banyak ok anak-anak boleh tulis dulu ketiga contoh ini pertumbuhan ya perubahan pertumbuhan anak-anak tulis dulu nah anak-anak pelajari dulu lagi ini untuk besok anak-anak mengerjakan soal ulangan ya ulangan unit 2 tentang pertumbuhan binatang dan pertumbuhan tumbuhan ya anak-anak besok mengerjakan dengan baik dengan teliti nah yang bagian C ini anak-anak boleh mengerjakan sendiri ya di rumah sebagai bahan untuk latihan ok ok anak-anak sudah cukup sekian nah selamat belajar untuk persiapan tes juga minggu depannya semangat belajar ya dan tetap berdoa Tuhan memberkati ok bye see you